Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dan Salam Sejahtera Untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan sustan air Kali ini saya akan Menyajikan beberapa cuplikan video Terkait dengan Sambutan isak tangis Yang begitu bahagia dari keluarga Dan ibunda tercinta Di saat Pegi Setiawan dinyatakan bebas Bahkan Isak tangis ini Bukan saja Hanya bisa dirasakan oleh keluarga Tetapi banyak netizen juga Yang mensujud syukur Ketika melihat Pegi Setiawan ini bebas Tetesan air mata mereka Adalah tetesan air mata Kebahagiaan Karena mereka pada akhirnya Bisa merasakan Bahwa keadilan sosial itu Masih bisa dirasakan Oleh seluruh Lapisan masyarakat di Indonesia Sesuai dengan sila kelima Pancasila Semoga saja Cuplikan-cuplikan video Yang akan saya persembahkan Kehadapan pemirsa sekalian Bisa menginspirasikan kita Untuk terus menyuarakan Yang namanya kebenaran Untuk terus berjuang Dalam menegakkan keadilan Dalam penegakan hukum Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini Mari kita simak Cuplikan-cuplikan video berikut ini Terima kasih Tidak ada yang bisa gue Gue sampaikan Gue terima kasih banyak Sama pengacara-pengacara Yang sudah memperjuangkan PG Setiawan Sama netizen-netizen Rakyat Indonesia Yang sudah mendewakan PG Setiawan Dan saya sematkan Mahkota Kemuliaan Untuk Hakim Heman Yang telah memberikan Keputusan yang begitu Membahagiakan untuk kami Rakyat Indonesia Saat Rakyat Indonesia Sudah tidak mempercayai lagi Akan keadilan Akan keadilan di negeri ini Terima kasih Pak Heman Makasih Pak Heman Kau pahlawan Kau kami anggap Pahlawan Pahlawan keadilan Di negeri ini Pahlawan keadilan Di hari ini Pak Heman Kau telah memberikan Keputusan yang Sangat Sangat Memberikan rasa Kebahagiaan Dan keadilan Untuk seluruh Rakyat Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Semoga engkau Panjang Allah panjangkan Umur kau Ya Pak Heman Allah panjangkan Umur Allah angkat Derajat lebih tinggi Allah jaga Kesehatannya Terima kasih Pak Heman Makasih Pak Heman Pak Heman Sleman Hero Pejuang Pahlawan keadilan Pak Heman Terima kasih Pak Heman Terima kasih banyak Pak Heman Terima kasih Terima kasih Udah bebas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Udah bebas Peggy Terima kasih Ya Allah Doa Orang tuanya Ya Allah Doa Suaranya Air mata Seluruh Tembus Terima kasih Semoga Bagi Terus Peggy Semoga Habis ini Derajat Dan keluarga Derajat Dan keluarga Allah Angkatnya Peggy Teluk Dari jauh Untuk Kamu Peggy One One Two One Male One Hey Four Three Four Three Two Two Three Two Four Two Three One Four One Terima kasih. 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 hati saya terharu saya merasa bahwa perjuangan doa dari ibunya maupun dari netizen Indonesia dan juga dari semua pihak entah itu dari pengecara maupun dari tim pencari fakta dan lain sebagainya bagi saya luar biasa jujur orang-orang yang memperjuangkan kebenaran orang-orang yang memperjuangkan keadilan pasti endingnya akan diintimidasi bahkan bisa dikriminalisasi bahkan ada beberapa kasus yang terjadi sampai pembunuhan disinilah saya ingin mengajak kita semua para pemirsa sekalian bahwa jangan pernah lengah bagi kita-kita yang saat ini sedang berjuang untuk melawan kezaliman-kezaliman yang terjadi dalam penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini saya berharap netizen Indonesia terus mengawal kasus pembunuhan Fina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam pengawalan yang harus kita ketatkan untuk membebaskan tujuh terpidana lainnya yang saat ini masih mendekat di balik jeruji besi banyak sekali cerita yang mengatakan bahwa ketujuh terpidana saat ini juga sama nasibnya seperti Pegi Setiawan yang adalah korban salah tangkap entah siapa pelaku yang sesungguhnya tentu masih butuh perjuangan yang panjang untuk membongkar kotak Pandora seperti yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Sutepea bahwa kotak Pandora ini bisa terbongkar kalau Bapak Presiden Jokowi Dodo dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo mau membentuk tim pencari fakta guna membongkar kasus ini dari tahun 2016 silam sangat panjang waktunya tetapi terlepas dari itu saya secara pribadi merasa puas merasa bahagia merasa terharu juga ketika melihat beberapa cuplikan video di mana Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini sudah berkumpul bersama keluarganya itu adalah kebahagiaan tersendiri buat saya ternyata untuk menggapai kemenangan memang memang harus butuh perjuangan yang ekstra keras dan itu kita harus butuh orang banyak pepatah yang mengatakan bahwa no viral no justice mungkin inilah cerita nyatanya mungkin ini adalah kisah nyata yang sedang dialami oleh Peggy Setiawan sejak viralnya film Fina sebelum tujuh hari itu tetapi saya bersyukur karena kekuatan netizen Indonesia karena kehebatan dari para lawyer dan juga beberapa konten kreator yang terus menyuarakan kasus pembunuhan Fina dan Eki ini pada akhirnya kita mendapatkan jawaban dalam sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin bahwa Peggy Setiawan yang dititapkan sebagai tersangka itu ternyata tidak sah hal ini terjadi karena bukti-buktinya tidak cukup untuk meyakinkan bahwa Peggy adalah pelaku utamanya semoga saja ke depan tidak ada Peggy-Peggy yang lain ataupun tidak ada tujuh terpidana yang lain lagi itu adalah harapan saya mari saya mengajak kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran keadilan dalam menegakkan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia karena fakta realita yang terjadi hari ini masih begitu banyak kita temukan bahwa hukum itu tajam setajam silet kepada kita yang miskin papa yang raih jelata yang tidak punya kuasa tetapi akan tumpul kepada mereka yang punya jabatan mereka yang punya miliaran rupiah mereka yang punya kekuasaan dan itu adalah fakta yang terjadi hari ini sehingga terkadang kita yang orang-orang kecil kita yang orang-orang lemah hanya bisa berkata saya pasrah saya bisa mengharapkan semoga Tuhan bisa menolong saya itulah doa dari kita yang raih jelata doa dari kita yang tidak punya apa-apa tetapi bagi mereka yang punya harta yang punya miliaran rupiah yang punya jabatan dan lain sebagainya pasti mereka akan katakan bahwa saya siap untuk hadapi dengan bayaran berapapun pasti akan saya kasih itulah realita yang terjadi hari ini berikut ini saya saya masih menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal bebasnya Pegi Setiawan semoga saja pemirsa masih bersedia untuk menyimak cuplikan video berikut ini mari kita simak bersama-sama Halo saya Didi Sunardi sebagai Kuli Bangunan saya ingin mengucapkan selamat buat Pegi Setiawan dan keluarga atas dikabulkannya gugatan pra-peradilan yang artinya bahwa status tersangka Pegi Setiawan dianggap tidak sah dan harus dibebaskan saya ingin mengutip omongan-omongan para pakar hukum bahwa ini bukanlah tentang siapa yang menang siapa yang kalah tapi tentang pengungkapan kebenaran yang sesungguhnya semoga ini menjadi awal dari terungkapnya kebenaran yang sesungguhnya dari kasus yang viral ini sekali lagi saya sebagai Kuli Bangunan ikut senang selamat buat Pegi dan keluarga Pegi Setiawan bebas Pegi Setiawan bebas Pegi Setiawan menang Pegi sudah bebas Alhamdulillah Ya Allah tidak sia-sia kita semuanya mendukung ya sekarang giliran AEP Mel-Mel dan lain-lain harus diusut harus dikejar harus dimintai keterangan yang sebenar-benarnya Alhamdulillah Pegi Selamat Pegi Pegi Setiawan Kuli Bangunan Alhamdulillah ya gua terharu rakyat Indonesia semoga keadilan di Indonesia menjadi nomor satu buang seluruh oknum-oknum yang hanya merongrong institusi penegak hukum lainnya dimanapun saja di kepolisian kejaksaan dan pengadilan buang oknum-oknum yang tidak berguna banyak anak bangsa yang lebih berguna yang mau menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia copot semua para pejabat yang ada di Polda Jabar ingat itu yang membuat gaduh adalah Polda Jabar copot segera para pejabat yang ada di Polda Jabar Assalamualaikum lagu untuk Pegi kami sama Kuli Bangunan selalu mendukakan yang terbaik untuk saudara Kubeki dan semoga dengan adanya kasus ini keadilan dan hukum di Indonesia bisa ditegakkan amin wahai saudaraku kan ku kenang selalu jasamu seluruh seluruh alam menatapmu semua orang mendoakanmu kau bela kebenaran kau tegakkan keadilan kau rela terfitnah kau rela terfitnah demi kami para kuli kau rela korbankan jiwa raga demi nusang dan bangsa jasamu 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 kan abadi bersemayam di hati rakyat dan bangsa kini semakin tahu kokoh kuat bersatu membela kamu melanjutkan cinta-cinta sucimu terima kasih Peggy terima kasih saudaraku kau telah berkorban untukku terima kasih wahai pejuang sejati terima kasih Alhamdulillah terima kasih Tuhan dan buat kalian netizen semua saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ini semua berkat kalian terima kasih sudah mau terus kawal terima kasih sudah mau berkorban mengeluarkan kuota kalian waktu kalian untuk Peggy setiawan hanya bebas penetapannya dibatalkan oleh Hakim ini semua gara-gara kalian berkat kalian kalau kalian tidak mau mengawal kasus ini saya yakin mereka ini orang-orang besar ini para pengacar pun tidak akan mau kalau tidak spiral ini maka saya ucapkan terima kasih buat para netizen keadilan kita yang menangkan keadilan telah menang ayo terus kawal demi keadilan rakyat terima kasih netizen peggy setiawan akhirnya bebas terpenuhi sudah ternyata jalur langit itu bukan main-main guys tapi kalian jangan puas dulu ya kalian wajib siap-siap menjemput king of dekuli bangunan dari tahanan polda kalian siap-siap jemput jangan jemputnya diam-diam aja kalian harus membuktikan bahwa produk hukum yang dihasilkan hari ini benar-benar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan detik-detik pembacaan putusan itu kalian tahu aku terharu banget membaca detail mendengar sorakan orang-orang dan peggy bukan siapa-siapa aku tapi keadilan yang kita harapkan membuat aku terharu sampai nangis dan pokoknya kalian warga jerebon warga jerebon ayolah kalian jemput peggy keberanian kalian mengusut masalah ini membuktikan bahwa masyarakat sudah sangat cerdas dalam penegakan hukum nah apresiasi buat Pak Deddy muliadi juga yang sudah secara detail menunjukkan kepada kami alur apa peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak 2016 melalui para saksi pengakuan-pengakuan para saksi yang diposting di channel youtube-nya dan untuk semua netizen tentunya dan para kuasa hukum dari keluarga pegi memang ketika masyarakat terus para pakar hukum atau praktisi hukum didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat bekerjasama maka akan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah si cirebon sudah membuktikan ini daerah lain kapan Sumatera NTT atau pulau Jawa lainnya dan pulau di luar Jawa entah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur buktikan kerjasama para pihak baik masyarakat aparat hukum aparat para praktisi hukum dan juga para tokoh-tokoh baik itu DPR atau public figure lainnya untuk bekerjasama menentuskan sebuah kasus yakin tidak akan ada lagi kasus yang akan tidak adil dalam penerapannya jadi undang-undang harus ditegakkan kalau kita cuma menonton tidak akan pernah mendapat keadilan itu sendiri namun ketika ada kerjasama para pihak tanpa mempentingkan kepentingan diri sendiri maka yakin Indonesia akan benar-benar dikatakan sebagai negara Pancasila salam keadilan oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kehadapan pemirsa sekalian terkait dengan berbagai macam reaksi yang disampaikan oleh keluarga maupun dari netizen Indonesia saya sendiri ikut terharu karena banyak ungkapan-ungkapan perasaan dari netizen Indonesia tentang keadilan di bangsa ini yang seolah-olah masih carut marut yang seolah-olah belum bisa dirasakan oleh semur lapisan masyarakat Indonesia semoga saja ini menjadi awal yang baik untuk kita semua dalam memperjuangkan keadilan dalam memperjuangkan kebenaran khususnya hal-hal yang terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum seperti ini dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang selama ini sudah terus mengikuti saya dengan update-update yang terbaru terkait dengan kasus pembunuhan Vina kurang lebih sudah mau dua atau dua bulan lebih saya terus mempersembahkan kehadapan pemirsa sekalian terkait dengan perkembangan dari kasus Vina di Cirebon dan semoga pada akhirnya bahwa perjuangan kita bisa membuahkan hasil yang memuaskan seperti bebasnya Pegi Setiawan dari kejamnya brutalnya penegakan hukum di bangsa ini sekali lagi mari kita berjuang bersama-sama kita yakin kita pasti bisa saya Sainai dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur saatnya kita yang Raya Jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua